Hai teman-teman kembali bersama saya di channel Dani Suling dan pada saat ini saya akan membagikan video tutorial 24 shortcut yang ada di Microsoft Excel yang akan membantu mempercepat pekerjaan dari teman-teman dan ketika teman-teman menguasai akan shortcut-shortcut tersebut atau shortcut-shortcut yang ada di Excel ini pekerjaan teman-teman akan semakin mudah dan semakin cepat dan apa saja shortcut-shortcut yang ada di Microsoft Excel ini mari ikuti terus video tutorial saya oke teman-teman sebelum saya melanjutkan pembahasan saya yang pertama saya meminta kepada teman-teman kalian dapat men-subscribe channel saya ini agar ke depan channel saya ini dapat berkembang oke teman-teman yang pertama yaitu shortcut shortcut copy paste dan cut jadi teman-teman bagaimana shortcut ini jadi mungkin teman-teman banyak yang sudah mengetahui akan shortcut ini biasanya kita ketika kita meng-copy sesuatu kita block kemudian kita menggunakan mouse klik kanan kemudian kita copy namun ketika kita menggunakan shortcut teman-teman kita langsung block kemudian kita menggunakan shortcutnya yaitu ctrl c kemudian teman-teman mempastinya mungkin disini teman-teman tinggal teman-teman menggunakan ctrl v jadi dipaste secara paste secara bersamaan begitu juga dengan cut atau ketika kita memindahkan sesuatu jadi contohnya data ini atau nama-nama ini kita akan pindahkan jadi kita menggunakan cut jadi shortcutnya yaitu ctrl x jadi ctrl x kemudian kita pindahkan di mana yang akan tempat cell yang akan kita pindahkan jadi dan pastinya kita gunakan ctrl v oke teman-teman sudah berpindah shortcut berikutnya akan saya bagikan kepada teman-teman yaitu shortcut undo dan redo atau membatalkan dan mengembalikan data jadi contohnya teman-teman disini ada dewi dan teman-teman menggantikannya dengan agnes agnes contohnya seperti ini namun teman-teman akan membatalkan atau mengembalikan seperti semula tadi dewi tadi dan biasa teman-teman menggunakan ada icon disini icon undo teman-teman di kiri atas ini namun teman-teman bisa menggunakan shortcut shortcut yaitu untuk undo teman-teman gunakan ctrl z oke jadi teman-teman ketika teman-teman mengembalikan seperti semula teman-teman atau membatalkan teman-teman menggunakan ctrl ctrl z dan ketika teman-teman juga ingin mengembalikan kepada atau nama tadi di agnes tadi teman-teman bisa dengan cepat menggunakan shortcut yaitu ctrl y ya coba teman-teman ketikan ctrl y shortcut berikutnya yang akan saya bagikan kepada teman-teman yaitu memblok seluruh tabel teman-teman tinggal klikkan di dalam tabel teman-teman kemudian teman-teman menggunakan shortcut ctrl a secara bersama-sama jadi semua data yang ada di tabel ini langsung terblok secara otomatis oke teman-teman itu caranya memblok seluruh tabel jadi menggunakan ctrl a shortcut ctrl a shortcut berikut yang akan saya bagikan kepada teman-teman yaitu shortcut membuat tabel jadi biasanya mungkin teman-teman ketika membuat tabel teman-teman blok dulu semuanya jadi teman-teman blok semuanya kemudian teman-teman pergi ke icon di atas sini kemudian teman-teman buatkan tabel namun ada shortcut yang sangat cepat cara yang sangat cepat yang teman-teman bisa lakukan lewat shortcut yaitu teman-teman klik data yang ada di sini teman-teman kemudian teman-teman gunakan shortcut ctrl plus T atau ctrl dan T secara bersamaan oke teman-teman kemudian teman-teman oke ya di sini teman-teman langsung terbentuk sebuah tabel dan keunggulannya di sini teman-teman teman-teman bisa pilih warna-warna yang ada di sini ada kuning, orange dan sebagainya atau hitam teman-teman tinggal pilih warna-warnanya shortcut berikut yang saya bagikan kepada teman-teman yaitu shortcut untuk mengaktifkan filter ya teman-teman biasanya teman-teman ketika mengaktifkan filter teman-teman mungkin blok dulu yang ada di sini kemudian teman-teman pergi ke pojok ada icon di pojok kiri atas kemudian teman-teman pilih apa? filter di sini namun dengan shortcut teman-teman bisa mempermudahnya atau lebih mempercepat akan pekerjaan dari teman-teman caranya teman-teman teman-teman tinggal klik salah satu data yang ada di tabel ini kemudian teman-teman klik kontrol kontrol, shift dan L secara bersamaan jadi kontrol, shift dan L secara bersamaan oke di sini langsung terbentuk filter ya teman-teman lihat di sini langsung filternya langsung aktif shortcut berikut yang akan saya bagikan kepada teman-teman yaitu shortcut membuat grafik ya seperti biasanya teman-teman ketika teman-teman membuat grafik mungkin teman-teman blok dulu teman-teman kemudian teman-teman cari di icon-icon yang ada di sini terlebih di insert dan teman-teman apa buatkan grafik namun dengan shortcut teman-teman bisa lebih mempercepatnya yaitu tinggal teman-teman blok kemudian teman-teman gunakan alt dan F1 oke langsung jadi shortcutnya namun teman-teman ada sedikit berbeda kadang-kadang laptopnya ada sedikit berbeda di teman-teman ada yang teman-teman harus tambahkan FN FN dan F1 secara bersamaan langsung jadi sebuah grafik berikut yang saya bagikan kepada teman-teman yaitu shortcut pindah ke ujung data dengan cepat jadi apa shortcutnya teman-teman teman-teman bisa menggunakan shortcut yaitu tekan control dan tanda panah contohnya kenilai rata-rata ke kanan teman-teman bisa gunakan ctrl dan tanda panah ke kanan secara bersamaan-samaan oke jadi langsung ke nilai rata-rata dengan cepat begitu juga untuk balik ke kiri ke nomor teman-teman tinggal tekan control dan tanda panah ke kiri oke teman-teman dan begitu juga ke bawah teman-teman akan ke akhir dari data di bagian bawah teman-teman tinggal gunakan ctrl dan tanda panah ke bawah Secara bersamaan Oke teman-teman langsung ke bagian Bawah data Berikutnya Saya ingin bagikan kepada teman-teman Yaitu shortcut block Ke ujung data dengan cepat Yaitu shortcutnya apa teman-teman Teman-teman gunakan shortcut control shift Dan tanda panah Jadi contohnya ke kanan teman-teman Tinggal tekan control shift Panah kanan Jadi begitu juga teman-teman Ke bagian bawah teman-teman tinggal gunakan Control shift dan tanda panah Ke bawah dan ketika Teman-teman akan gunakan Semua akan block semuanya teman-teman Teman-teman tinggal gunakan control shift Dan ke kanan semua langsung Terblok Berikutnya Yang saya akan bagikan kepada teman-teman Yaitu shortcut untuk menampilkan Menu format cell Biasanya teman-teman disini Ketika teman-teman ingin Merubahkan format dari cell ini Tentunya ke number Ke rupiah Atau ke apa saja teman-teman Teman-teman tanpa harus Klik kanan Dan Teman-teman klik disini Ya teman-teman tanpa harus demikian Teman-teman bisa menggunakan Shortcut Shortcut Ya teman-teman Shortcutnya Yaitu teman-teman Yaitu Teman-teman tekan control dan satu Secara bersamaan Oke disini langsung muncul untuk Format cell nya Ya teman-teman tinggal Rubah disini Jadi mau rubah untuk Karansi nya Untuk Rupiah nya Atau teman-teman Menggunakan format date Tahun dan tanggal Teman-teman tinggal rubah disini Shortcut berikut yang akan saya bagikan kepada teman-teman Yaitu Pass value Atau copy paste Tanpa rumus Jadi copy paste Tanpa rumus Jadi teman-teman Contohnya disini teman-teman Ada Sale yang ada rumusnya Yaitu contohnya disini Nilai rata-rata teman-teman Jadi disini ada rumus yang saya gunakan Jadi Bagaimana meng-copy teman-teman Untuk 86,67 ini Tanpa Rumusnya terikut Ya teman-teman Pertama teman-teman Control C dulu Untuk copy Kemudian teman-teman pilih untuk Sale yang akan teman-teman pastikan Jadi teman-teman Untuk pastinya teman-teman Teman-teman menggunakan shortcut Yaitu Alt Kemudian teman-teman H Dan VV Jadi secara berurutan Teman-teman Jadi teman-teman lihat Langsung ter Ter-copy Jadi ini untuk angka di belakang komanya Tinggal teman-teman Aturkan disini saja Teman-teman Ya teman-teman tinggal atur Oke jadi sama Jadi disini rumusnya Tidak ter Tidak terikut Shortcut berikut yang akan saya bagikan Kepada teman-teman Yaitu Shortcut menyumblakan data Yaitu menjumblakan data Teman-teman Dengan cepat Kita menggunakan shortcut Contohnya disini teman-teman Ada biologi Kita akan jumlakan Datanya dengan cepat Teman-teman Bagaimana Jadi kita gunakan shortcut Dan biasanya teman-teman Kalau teman-teman Menjumblakan Biasanya kita menggunakan Sama dengan Sam Buka kurung Dan kita block Untuk apa Yang akan kita jumlakan Namun Pada saat ini Kita hanya menggunakan shortcut Teman-teman Supaya lebih Lebih cepat Yaitu shortcutnya Bagaimana teman-teman Yaitu Kita gunakan shortcut Alt Dan sama dengan Kita tekan secara Bersamaan Alt Dan sama dengan Teman-teman Jadi kita langsung Enter Jadi langsung terjumlah Secara otomatis Ke bawah Begitu juga Ketika kesamping Contohnya disini teman-teman Kesamping Teman-teman juga bisa gunakan Alt Dan sama dengan Yaitu Dia jumlakan Menyamping Teman-teman Kita tinggal Enter Jadi sini ada Jumlahnya Berikut yang saya akan Bagikan kepada teman-teman Yaitu Shortcut pindah ke baris Berbeda di cell Yang sama Jadi contoh-contohnya Disini teman-teman Ada biologi Dan teman-teman Akan pindah ke Baris berbeda Dalam artian Seperti yang teman-teman Ya teman-teman Klik contohnya Disini Mata pelajaran Bahasa Indonesia Jadi masih di Baris yang Baris yang sama Jadi tanpa teman-teman Pindah cell Bagaimana teman-teman Untuk Shortcutnya ini teman-teman Jadi teman-teman Gunakan Alt Kemudian Tekan Enter Ya Alt dan Enter Oke teman-teman Teman-teman Tinggal Tuliskan Bahasa Indonesia Contohnya Berikut yang saya Kembagikan kepada teman-teman Yaitu Cara memblok Seluruh kolom Atau baris Contohnya bagaimana Teman-teman Ya teman-teman Ketika kita Memblok Contohnya seluruh Kolom Kita menggunakan Shortcut yaitu Control dan Space Atau Spasi Jadi control dan Space Teman-teman Lihat sini Oke Jadi semua Kolom langsung Ter-terblok Ter-terblok Kemudian Untuk Memblok Baris Teman-teman Seluruh baris Teman-teman Gunakan Shift dan Space Shift dan Space Oke teman-teman Langsung Langsung Jadi Berikut yang saya Akan bagikan kepada teman-teman Yaitu Menambahkan baris Atau kolom Contohnya teman-teman Pertama Untuk teman-teman Tambahkan baris Jadi teman-teman Blok dulu Jadi menggunakan Control Space Tadi Teman-teman Blok Untuk semua kolom Untuk tambahkan Di belakangnya Kolom Kemudian teman-teman Tekan Control Shift Sama dengan Jadi langsung Kolomnya langsung Bertambah Dan teman-teman Untuk Tambah baris Teman-teman Tadi Teman-teman Contohnya disini Teman-teman Blok dulu Shift dan Space Kemudian teman-teman Gunakan Control Shift Dan sama dengan Untuk tambahkan Baris Jadi satu baris Langsung Bertambah Oke berikutnya Teman-teman Yang akan saya bagikan Untuk teman-teman Yaitu Menghapus Baris Atau kolom Jadi teman-teman Disini Mungkin ada Baris atau kolom Yang akan teman-teman Hapus Contohnya disini Teman-teman Yaitu Nomor 7 Saya akan hapus Contohnya saja Teman-teman Jadi Teman-teman Pertama Kita Blok dulu Untuk barisnya Untuk menghapusnya Kita tinggal Ketekan Control Plus Kurang Jadi Untuk Control Dan kurang Atau minus Secara Bersamaan Oke Jadi langsung Ter Terhapus Teman-teman Jadi langsung Terhapus Begitu juga Untuk kolom Teman-teman Contohnya disini Ada Kolom nama ini Teman-teman Akan hapus Teman-teman Tinggal blok Kemudian Tekan Teman-teman Tekan Control Kurang Atau minus Secara Bersamaan Langsung Terhapus Secara Otomatik Berikutnya Teman-teman Yang saya akan Bagikan kepada Teman-teman Yaitu Shortcut Menyembunyikan Baris Atau kolom Contohnya Contohnya disini Ada Martin Yang akan Kita Sembunyikan Untuk Datanya Jadi yang pertama Kita Blok dulu Semuanya Kemudian Kita tekan Control 9 Jadi disini Teman-teman Langsung Terhide Atau tersembunyi Dan untuk Mengembalikannya Teman-teman Tinggal tekan Control Shift Dan 9 Jadi disini Teman-teman Langsung Kembali Untuk Yang telah Kita sembunyikan Tadi untuk Martin Berikutnya Yang saya akan Bagikan kepada Teman-teman Yaitu Shortcut Pivot Table Biasanya Teman-teman Mungkin Pergi ke Insert Kemudian Teman-teman Klik Pivot Table Namun Teman-teman Untuk Shortcut Teman-teman Ada Yaitu Teman-teman Tinggal Gunakan Shortcut Yaitu Alt N Dan V Teman-teman Tinggal Enter Berikut Teman-teman Yang saya Membagikan Kepada Teman-teman Yaitu Shortcut Untuk Pindah Satu Halaman Ke Atas Dan Ke Bawah Yaitu Shortcut Teman-teman Tinggal Tekan Patch Up Untuk Ke Atas Satu Halaman Ke Atas Kemudian Tekan Patch Down Ke Satu Halaman Ke Bawah Teman-teman Patch Up Ke Atas Dan Patch Down Ke Bawah Langsung Berpindah Satu Halaman Tanpa Satu Per Satu Halaman Langsung Berpindah Satu Halaman Dan Untuk Pindah Satu Halaman Ke Samping Tinggal Tambahkan Alt Dan Tekan Patch Up Dan Patch Down Contohnya Seperti ini Teman-teman Kesamping Kemudian Teman-teman Tinggal Tambahkan Alt Jadi Alt Dan Patch Up Untuk Kiri Dan Patch Down Ke Kanan Teman-teman Tinggal Lihat Teman-teman Untuk Patch Up Kiri Kemudian Patch Down Ke Kanan Berikutnya Teman-teman Yaitu Shortcut Untuk Pindah Ke Sheet Line Biasanya Teman-teman Menggunakan Mouse Kemudian Teman-teman Klik Untuk Pindah Ke Sheet Line Namun Teman-teman Ada Shortcut Untuk Pindah Ke Sheet Line Teman-teman Gunakan Control Patch Up Untuk Ke Kiri Jadi Untuk Kiri Teman-teman Gunakan Control Patch Up Dan Teman-teman Gunakan Control Patch Down Untuk Ke Kanan Dan Teman-teman Untuk Beberapa Laptop Teman-teman Teman-teman Perlu Menambahkan FN Jadi Control FN Dan Patch Up Untuk Kiri Dan Control FN Patch Down Untuk Ke Kanan Untuk Pindah Sheet Ke Kanan Berikutnya Yang Saya Akan Bagikan Kepada Teman-teman Yaitu Shortcut Mengecek Rumus Jadi Teman-teman Ada Nilai Rata-rata Disini Ada Rumus Yang Saya Gunakan Dan Bagaimana Kita Mengecek Rumus Menggunakan Shortcut Yaitu Pertama-tama Kita Klik Dimana Kita Cek Rumus Kemudian Kita Klik F2 Oke Disini Sudah Ada Rumus Yang Saya Gunakan Yaitu Rumus Everage Dan Teman-teman Kadang Untuk Ketika Kita Klik F2 Tidak Jadi Kita Harus Tambahkan Fn Jadi Fn Dan F2 Karena Setting Laptop Kadang-kadang Berbeda Jadi Kita Gunakan Fn Dan F2 Berikutnya Teman-teman Yang Saya Bagi Kepada Teman-teman Yaitu Shortcut Untuk Menampilkan Tanggal Dan Hari Waktu Hari Ini Yaitu Bagaimana Teman-teman Dan Untuk Tanggal Teman-teman Untuk Tanggal Teman-teman Gunakan Kontrol Dan Titik 2 Jadi Kontrol Dan Titik 2 Jadi Teman-teman Disini Langsung Terlihat Tanggal Untuk Hari Ini Jadi Tanggal Saya Pembuatan Video Ini Teman-teman Yaitu Tanggal 9 Maret 2022 Dan Untuk Hari Teman-teman Teman-teman Bisa Gunakan Shortcut Kontrol Shift Dan Titik 2 Teman-teman Tinggal Dan Berikut Yang Akan Saya Bagikan Kepada Teman-teman Yaitu Shortcut Mengubah Data Menjadi Persentase Jadi Contohnya Disini Teman-teman Ada Data Yang Kita Rubah Menjadi Persentase Jadi Contohnya Data Ini Teman-teman Dan Kita Akan Rubah Data Yang Saya Blok Ini Menjadi Persentase Yaitu Kita Gunakan Shortcut Kontrol Shift Dan Limas Kontrol Shift Dan Lima Oke Teman-teman Langsung Berubah Menjadi Persen Oke Teman-teman Untuk Shortcut Yang Terakhir Yang Saya Bagikan Kepada Teman-teman Yaitu Menginput Banyak Data Sekaligus Hasil Dari Ujian Siswa Ini Contohnya Adalah Lulus Lulus Dan Ketika Kita Mau Kopikan Kebawah Biasanya Kita Tarik Seperti Seperti Ini Dan Bagaimana Teman-teman Kita Menggunakan Dengan Cepat Menggunakan Shortcut Teman-teman Yaitu Contohnya Teman-teman Seperti Ini Jadi Kita Blok Dulu Teman-teman Mana Akan Kita Isi Kita Blok Kemudian Kita Ketikan Disini Lulus Dan Kita Tekan Control Dan Kita Enter Jadi Semua Yang Kita Blok Ini Langsung Terisi Data Yang Sama Teman-teman Data Yang Sama Jadi Jadi Lulus Tersebut Oke Teman-teman Demikian Untuk 24 Shortcut Yang Saya Bisa Bagikan Pada Video Tutorial Kali Ini Kiranya Video Tutorial Yang Saya Barusan Bagikan Kepada Teman-teman Mengenai Shortcut Di Excel Ini Boleh Bermanfaat Bagi Teman-teman Jangan Lupa Untuk Bagikan Video Ini Dan Di Akhir Video Ini Saya Minta Kepada Teman-teman Untuk Like Comment Dan Subscribe Channel Saya Ini Agar Kedepan Channel Saya Ini Akan Semakin Berkembang Dan Apabila Ada Usulan Dari Teman-teman Untuk Video Tutorial Tutorial Saya Berikutnya Teman-teman Bisa Tambahkan Di Komentar Video Ini Sampai Ketemu Di Video Tutorial Tutorial Berikutnya Sampai